Apa kabar? Jumpa lagi dengan saya. Semoga Anda semua tetap sehat, kuat, semangat, mendapat berkat dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi. Dan semoga Anda semua mendapat keajaiban dan keberuntungan. Amin. Mengetahui awal tahun dan peristiwa yang bakal terjadi. Jadi, jika awal tahun jatuh pada hari minggu atau ahad, maka matahari menguasai tahun itu. Ini pertanda raja dan para penguasa akan berhasil. Berbagai sebab berkaitan dengan sebab yang lain, tanaman tumbuh dengan baik, pohonan, rumputan, tumbuh dengan baik, banyak. Makanan di awal tahun, air perahan, buah-buahan melimpah di akhir tahun. Kemudian, domba atau ternak dan bulu domba melimpah hingga mudah. Sementara orang yang pindah dari suatu negeri ke negeri lain disertai penderitaan yang hebat dan terserang berbagai penyakit. Musim panas bersuhu panas. Di daerah lembah panas tidak tetap. Di daerah lembah panas itu tidak tetap. Buah-buahan melimpah dan tanaman diberi berkat. Raja mendapat dukungan dan kemenangan. Jika awal tahun jatuh pada hari Senin, maka bulan merajai tahun itu. Ini suatu pertanda para penguasa dalam keadaan baik. Hujan dan rahmat turun. Tanaman dan pertumbuhan tanaman, pangan, makanan melimpah di permulaan tahun. Minyak dan pakaian juga melimpah di akhir tahun. Sementara penguasa terlihat dalam pertentangan. Ada pertentangan. Musim dingin akan lembut. Suhu banyak keluar. Dan pada akhir tahun berjangkit beberapa jenis penyakit. Kemudian jika awal tahun jatuh pada hari Selasa. Selasa ini Mars atau Merih menguasai tahun tersebut. Ini suatu pertanda raja akan menang melawan musuh-musuhnya. Semua perintahnya terlaksana baik dengan sembunyi-sembunyi maupun dengan terang-terangan. Banyak desas-desus berbagai penyakit berkecamuk di daerah-daerah kota-kota yang utama. Dalam tahun ini raja dikuasai napsu. Menumpahkan darah. Kemungkinan sebagian kecil penduduk di daerah-daerah beriklim panas akan mati. Pohon kurma berbuah sedikit. Terjadi pertumpahan darah. Tanam-tanaman yang biasa ditanam mengalami kegagalan. Musuh kalah. Dan terjadi berbagai pertentangan di berbagai negara. Di akhir tahun pada musim dingin harga biji-bijian meningkat. Dan kemungkinan sebagian benteng negara-negara yang bermusuhan rusak binasa. Jika awal tahun jatuh pada hari Rabu. Merkuri. Atau Merkurius. Atau Atorid. Merajainya atau menguasainya. Ini suatu pertanda keadilan ditegakkan oleh para raja. Dan para penegak hukum. Muncul berbagai kreasi, produk, dan alat-alat teknik yang mengagumkan. Yang menakjubkan. Rakyat khususnya di kota-kota hidup dalam kasih sayang. Sebagian pembesar dalam usia 30-50 tahun akan mati. Makanan murah dan mahal pada permulaan. Akan muncul suatu binatang. Pertanda keburukan. Buah-buahan dan palawija banyak. Musim dingin dan musim panas. Seimbang. Jadi ada keseimbangan. Dalam tahun ini juga martabat negara-negara di luar Timur Tengah akan meningkat. Dan barangkali siang lebih pendek dari malam. Ini sekedar gambaran ya. Sekedar gambaran. Jika awal tahun jatuh pada hari Kamis, maka tentu saja Jupiter atau Mustari menguasai tahun tersebut. Ini pertanda kematian orang-orang yang jahat. Kematian orang-orang yang aniaya. Kematian orang-orang yang berbuat tidak baik begitu ya. Binatang ternak, air perahan, buah-buahan, dan sandang melimpah. Angin banyak bertiup. Binatang, buruan, darat, dan laut banyak. Muncul keadilan dari raja. Sebab-sebab jadi gampang. Kejahatan akan lenyap. Tanaman tumbuh. Tanaman tumbuh dengan baik ya. Pangan, air perahan, buah-buahan, dan kapas murah. Kejahatan menurun hati rakyat satu dengan yang lain kasih mengasihi. Yang lemah jadi kuat dan gampang bagi orang yang mendapat kesulitan. Salju turun sedikit dan banyak pada musim angin barat. Jika awal tahun jatuh pada hari Jumat, maka tentu saja Venus atau Zuhroh merajainya, menguasainya. Ini pertanda kelapangan dada. Rakyat hidup dalam kasih sayang, khususnya di kota-kota. Raja-raja jadi kuat. Perdagangan pala wijah menguntungkan. Para pedagang beruntung, wanita dan pria yang suka bermain-main menjadi-jadi. Pada awal tahun kehidupan senang. Pada pertengahannya mengandung harapan bagi rakyat. Dan pada akhirnya harga-harga bergolak. Dan kemungkinan berakhir tidak lama bahan pangan murah dan banyak pekerjaan yang baik. Orang yang mengerjakan ketaatan akan sukses. Terjadi beberapa peperangan yang berakhir dengan kemiskinan dan berjangkitnya wabah. Karena pada tahun itu kebetulan Saturnus atau Zuhal dan Zuhroh atau Venus bermusuhan dalam keadaannya yang jelek. Kemudian jika awal tahun jatuh pada hari Sabtu, Saturnus atau Zuhal tentu saja yang menguasainya, yang merajainya. Ini suatu pertanda banyak wabah dan kejahatan. Kematian para pemimpin, agama, dan orang-orang saleh. Pada tahun ini juga hubungan pekerjaan menjadi terhenti. Sulit sebagian raja-raja akan meninggal. Sementara itu juga terjadi keguguran kandungan disertai kematian anak-anak. Di awal tahun sulit dan pada akhir tahun gampang, angin kering berhemus dan barangkali raja hitam bergerak karena pengaruh rohania Saturnus atau rohania Zuhal. Para ahli terbintangan atau astrolog menyebutkan bahwa keadaan tahun hanya dapat diketahui dengan memperhatikan posisi bintang Saturnus yang menempati salah satu Zodiac atau Buruj dengan empat wataknya yang telah diketahui unsur-unsurnya oleh sementara orang. Karena bagaimanapun, alam mujudat itu tidak akan terlepas dari watak-watak yang empat itu. Dengan demikian, jika terjadi permusuhan masuknya Saturnus ke dalam Zodiac atau Buruj yang berwatak api bersamaan dengan awal tahun Menandakan banyak panas, bergolak, dan peperangan jika masuk ke Zodiac yang berwatak tanah menandakan kekeringan, kekuatan, dan senang sekali Jika masuk ke dalam Zodiac yang berwatak udara menandakan senda gurau di antara manusia dan munculnya berbagai kreasi dan motivasi Banyak gembira, permainan, dan kemudahan dalam setiap pekerjaan yang dilakukan orang Iklim di masa itu sedang-sedang, panasnya, kering, dan basah Dan jika Saturnus masuk ke dalam Zodiac yang berwatak air Menandakan kehidupan sangat makmur, tanaman, tumbuh, dan berkembang Kehidupan sejahtera dan kasih sayang antara sesama manusia terjalin dengan erat Begitu ya, sekedar gambaran dari Daripada Peristiwa yang bakal terjadi Ketika Awal tahunnya itu Jatuh pada hari Minggu atau hari Senin atau hari Hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, atau Sabtu Nah itu sekedar gambaran ya Yang pasti kita selalu Bermohon untuk yang Baik-baiknya ya Yang baik-baiknya tentunya Dan dijauhkan dari sesuatu yang buruk Begitu Begitu ya Semoga Anda semua tetap sehat, kuat, mendapat berkat Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!